Pengguna KRL Jabodetabek saat ini sudah bisa naik dan berhenti di stasiun KRL baru yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Pembangunan stasiun Matraman yang berada di antara stasiun Manggarai dan Jatinegara bertujuan untuk mengurai kepadatan penumpang di dua stasiun tersebut. Dan berikut laporan Lika Apriliani dari stasiun Matraman, Jakarta Timur. Pada hari pertama uji coba penggunaan operasi di stasiun Matraman, Jakarta Timur. Terpantau bahwa sejak pagi memang sudah ada kereta yang melintas di stasiun ini. Dan keberangkatan pertama dari kereta yang melintas di stasiun Matraman ini pada pukul 5 lewat 37 pada pagi hari tadi. Dan juga terpantau sudah ada banyak petugas ataupun para penumpang yang naik dan juga turun melalui stasiun Matraman ini. Namun memang ada para pengguna KRL yang masih bingung dan juga salah turun yang menganggap bahwa stasiun Matraman ini adalah stasiun Manggarai. Dan jika kita lihat memang interior dari stasiun Matraman ini mirip dari peron-peron yang ada di stasiun Manggarai. Jika kita membahas terkait fasilitas yang ada, stasiun Matraman ini sudah cukup baik. Stasiunnya bagus ya, mungkin karena baru kan jadi masih rapi. Lokasinya ini enak dekat rumah gitu dan membantu buat kita yang tanggung ke Sudirman. Uji coba pengoperasian stasiun ini dilakukan selama sepekan yang diharapkan dapat mencakup pengguna KRL di kawasan Matraman dan juga kampung Melayu. Dan juga adanya untuk rute, mekanisme rute ini sendiri bahwa stasiun Matraman ini berada di antara stasiun Manggarai dan juga jati negara. Sehingga diharapkan dapat menghindari atau mengurangi kepadatan yang ada di stasiun Manggarai dan juga jati negara. Stasiun ini ada nama khususnya ya, menjadi stasiun shelter Matraman. Kalau kita lihat ini stasiun tidak sebesar stasiun-stasiun yang lain. Karena sebenarnya ini adalah alternatif satu stasiun antara jati negara dengan Manggarai. Sehingga ini bagian dari alternatif untuk naik turun penumpang di mana Matraman ini juga menjangkau beberapa lokasi yang memang menjadi area kerja. Kampung Melayu sekitarnya, Senen, Cempaka Putih dan yang lainnya sehingga bisa menjadi alternatif yang akan memang terintegrasi dengan moda yang lain. Prediksi kami sehari stasiun ini bisa melayani di atas 2.000 harapannya. Dengan adanya stasiun shelter Matraman ini bisa sebagai alternatif yang awalnya turun di jati negara ataupun Manggarai, ini bisa menjadi salah satu alternatif naik turun penumpang. Stasiun Matraman ini merupakan sebuah proyek lanjutan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur per kereta apian sejak tahun 2016 yang melayani rute Kampung Bandan dan juga Bekasi. Dari Jakarta, Lika Apreliani, Sadusanto, Warafandi, ENYES, Mokorkan.